Selamat datang di youtube channel saya, Nanang Sriyadi Pada kesempatan ini saya akan berbagi cara melakukan video call dan panggilan suara Dengan whatsapp melalui komputer atau laptop Sebelumnya, jika menyukai video-video pada channel ini Silahkan klik subscribe untuk mendapatkan update terbaru video-video dari channel ini Oke, pertama kita download aplikasi whatsapp melalui link pada deskripsi video ini Jadi kita bukan menggunakan whatsapp web ya Kita menggunakan whatsapp desktop Kita dua kali klik installernya, maka akan terbuka seperti ini Jadi proses instalasinya langsung Nah disini kita seperti biasa melalui handphone kita Kita buka whatsappnya dan kita klik menu whatsapp web Lalu kita scan QR code pada layar komputer atau laptop kita Maka kita akan terhubung dengan WA desktopnya Nah seperti ini tampilannya dari WA desktop Hampir sama ya dengan whatsapp web Nah disini kita coba klik salah satu kontak Nah kita coba ya Nah di atas sini ada menu untuk melakukan video call dan panggilan suara Kita coba melakukan video call Nah disini ada keterangan Bahwa di komputer yang saya gunakan ini tidak ada webcamnya Ya karena disini saya tidak menggunakan webcam Saya menggunakan android Ternyata tidak terdeteksi ya Jadi disini harus yang menggunakan webcam Atau kamera bawaan dari laptop kita Kalau menggunakan handphone android sebagai webcam tidak terdeteksi Ini adalah tampilan dari panggilan suaranya Kita klik tanda teleponnya Ini sedang berdering Ini saya coba angkat ya dari hp saya satunya Nah ini sudah berhubung ya Sudah ada waktu berjalan detiknya Ini berarti berhasil kita melakukan panggilan suara Jadi ini akan mempermudah kita Karena kebanyakan kita sekarang sudah banyak bekerja menggunakan laptop atau komputer Dan kita sering membuka WA nya Jadi sekali lagi untuk panggilan video call Ternyata ini harus menggunakan aplikasi kamera bawaan ya Atau webcam Kalau menggunakan hp seperti yang saya gunakan ini Sebagai webcam tidak terdeteksi disini Ini kita coba sekali lagi Ini masih tidak bisa juga ya Padahal sudah aktif yang handphone android sebagai webcamnya Demikian tutorial ini Semoga bermanfaat Terima kasih